Kisah Calon Arang yang merupakan asal Mula Leak di Bali Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Air Langga. Ia dikenal sebagai raja yang begitu adil dan bijaksana. Rakyatnya hidup tentram, aman, dan bahagia di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, kedamaian tersebut cukup terusik dengan keberadaan seorang wanita paruh baya yang menjadi pengikut Betari Durga, Sang Dewi Kesesatan. Ia tinggal di ujung desa Gira dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam. Namanya adalah Kirangda, tapi orang-orang menjulukinya sebagai Kalon Arang. Ia tinggal bersama dengan anak perempuan semata wayangnya yang bernama Ratna Manggali. Kirangda adalah seorang wanita berwajah sinis yang selalu curiga dengan orang lain yang mendekat. Hal itu dikarenakan suaminya meninggal dan diduga karena terkena ilmu hitam. Kemudian, ia mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas akan kematian suaminya yang masih belum diketahui siapa dalangnya. Sementara itu, Ratna Manggali merupakan seorang gadis berparas cantik dan berperangai baik. Sayangnya, orang-orang tidak mau mendekat karena takut dengan ibunya. Maka dari itu, ia merasa sangat kesepian. Jodoh untuk Ratna Manggali Pada suatu hari, Kirangda memperhatikan anak gadisnya yang begitu cantik itu. Ia sebenarnya merasa prihatin karena tidak ada yang mendekatinya. Padahal, umurnya sudah pantas untuk menikah. Sebenarnya, ada banyak sekali pemuda yang jatuh hati pada Ratna Manggali. Hanya saja, mereka takut akan terkena ilmu hitam ibunya. Tak berapa lama, ada seorang pemuda bernama Widyasta yang memberanikan diri untuk datang ke rumah Kalonarang. Pemuda tersebut memang ingin berguru kepadanya. Dalam hati, Kalonarang berpikir kalau pemuda ini sepertinya cocok bila dijadikan pendamping untuk Ratna Manggali. Terlebih lagi, ia memiliki aliran ilmu yang sama dengannya. Saat dilihat lebih lanjut, sepertinya ia juga bisa mengambil hati anaknya. Padahal sebenarnya, Widyasta memiliki tabiat yang begitu buruk. Ia adalah laki-laki mata keranjang yang suka menggoda gadis desa dengan kasar. Hingga pada suatu malam, Widyasta mengganggu seorang gadis dan melakukan hal yang kurang terpuji. Tindakan tersebut tentu saja membuat para pemuda desa marah lalu menghajarnya sampai babak belur tak sadarkan diri. Anehnya, badannya yang penuh luka tersebut tiba-tiba kembali seperti semula. Hal itu tentu saja membuat para pemuda menjadi takut lalu memutuskan untuk membuangnya keluar desa. Awalnya, mereka bisa menutupi hal tersebut. Akan tetapi, berita tersebut sampai juga ke telinga kalon arang. Ia sangat marah mengetahui calon menantunya diperlakukan seperti itu. Benar-benar tidak tahu diri. Tunggu saja pembalasanku dan rasakan ganasnya ilmuku. Ucapnya penuh amarah. Ia lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan penyembahan. Ratna Manggali yang mengetahui kejadian sebenarnya berusaha menghentikan sang ibu, tapi usahanya gagal. Kirangda kemudian berubah menjadi calon arang yang memiliki tubuh seperti raksasa dan berwajah mengerikan. Setelah itu, wabah menyerang desa Gira tak mengenal ampun. Semua panenan menjadi gagal. Anak-anak bayi pun banyak yang meninggal secara mendadak. Usaha untuk menghentikan calon arang. Berita wabah penyakit di desa Gira akhirnya sampai juga ke telinga Raja Air Langga. Ia kemudian memutuskan untuk langsung menindaklanjuti hal tersebut setelah mengetahui penyebab yang sebenarnya. Sang Raja mengirim patih-patih terbaiknya untuk menyerang Kirangda di malam hari. Ia berpikir bahwa wanita tersebut akan lengah ketika sedang tidur. Namun, kejadian yang sebenarnya justru sebaliknya. Dukun aliran ilmu hitam tersebut ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Ia bahkan berhasil memukul mundur para prajurit kerajaan tanpa kesulitan yang berarti. Penyerangan tersebut semakin memicu kemarahannya. Ia lalu mengirim wabah lagi ke banyak desa sehingga keadaan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Kejadian tersebut membuat Raja menjadi semakin kewalahan. Pasalnya, semakin hari semakin banyak orang yang berjatuhan. Tempat tinggal sementara yang disiapkan sudah semakin penuh dan bahan makanan semakin menipis. Di tengah kekalutan tersebut, anak Raja Air Langga yang bernama Jayabaya membawa angin segar. Di perpustakaan kerajaan, ia menemukan sebuah lontar yang di dalamnya tertulis kalau ilmu hitam kirang dahanya bisa dikalahkan oleh seorang pendeta agung bernama Empu Baradah. Tanpa membuang waktu lagi, Sang Raja kemudian menyuruhnya dan beberapa pati untuk pergi ke lemah tulis tempat di mana Empu Baradah tinggal. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya tibalah mereka dipadepokan milik Empu Baradah. Kondisi di lemah tulis begitu jauh berbeda dari desa-desa di kerajaan dahah. Desa ini sama sekali tak terpengaruh oleh ilmu hitam calon arang. Sesampainya di tempat itu, kedatangan rombongan kerajaan diterima baik oleh Empu Baradah. Kemudian, Jayabaya menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta bantuan untuk mengatasi ilmu hitam milik calon arang yang mengacaukan desa-desa. Empu Baradah berpikir sebentar dan menemukan sebuah cara untuk mengatasi wabah tersebut. Ia kemudian memanggil murid kepercayaannya yang bernama Bahula. Ia meminta bantuan pemuda tersebut untuk membantu mewujudkan rencananya dengan cara menikahi Ratna Manggali. Meskipun awalnya merasa ragu-ragu, Bahula pun menurutinya. Sebelum pergi, pemuda itu dibekali ilmu supaya dapat meluluhkan hati calon arang. Beberapa hari kemudian, tibalah Bahula di kediaman Kirangda. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Mendengar hal tersebut, calon arang tentu saja sangat gembira. Namun, sebelum menerimanya tentu saja ia menimbang bibit, bebeit, dan bobot pemuda itu. Setelah melalui pertimbangan yang matang, ia kemudian menerimanya sebagai calon menantu. Pernikahan Ratna Manggali dan Bahula diadakan sehari semalam dengan sangat meriah. Calon arang begitu bahagia dan terharu melihat putrinya menikah. Hal itu kemudian mendorongnya untuk menghentikan sementara wabah yang dikirimnya. Melunaknya hati calon arang. Sementara itu, pasangan yang baru saja menikah tersebut sedang dimabuk cinta. Mereka menghabiskan waktu bersama berjalan-jalan berdua berkeliling desa. Akan tetapi, melihat keadaan di sekitarnya yang begitu mengerikan membuat hati Ratna Manggali menjadi sedih. Sang suami hanya bisa menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, datanglah Empu Barada mengunjungi pasangan pengantin baru itu. Ia kemudian tinggal bersama selama beberapa waktu sambil memberikan petua-petua pada keduanya. Ternyata, kedatangan Empu Barada tersebut membawa perubahan positif untuk Kirangda. Ia sudah jarang sekali melakukan pemujaan dan sepertinya hatinya sudah mulai luluh. Kemudian pada saat yang tepat, Ratna Manggali meluangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati dengan ibunya. Ia memohon pada sang ibu untuk menghentikan dendamnya dan perbuatannya yang merugikan. Terlebih lagi, sekarang dirinya sudah menikah dan bahagia sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kirangda sepertinya mendengarkan permohonan anak semata wayangnya tersebut. Ia lalu pergi menemui Empu Barada untuk melakukan penyucian. Mendengar hal tersebut, Ratna Manggali tentu saja merasa begitu bahagia.